Intro Halo guys, balik lagi di youtube channel aku yang Stamuting Jadi di tutorial kali ini aku lagi gak membahas bagaimana sih cara kita mengembalikan foto video dokumen file yang sudah terhapus di hp galeri kita yang terhapus permanen Tapi disini aku kembali karena aku mau kasih tau bagaimana cara kita mengembalikan kata sandi facebook kita yang sudah terhapus atau sudah dicuri orang hp kita Terus kita mau masuk tapi gak bisa karena sudah di hack orang atau sudah diganti orang kata sandi facebook kita Nah itu bagaimana caranya supaya kata sandi facebook kita itu bisa kembali lagi Atau misalnya nih akun facebook kalian itu tiba-tiba keluar dari akun facebook kalian Terus kalian mau masuk tapi gak bisa karena perlu kata sandi baru ya kan Dan itu kalian gak bisa masuk Nah disini aku bakalan kasih tau 2 tips ya Disini 2 tips yang akan aku kasih tau supaya kata sandi facebook kalian itu bisa kembali lagi Tapi disini kalian jangan skip-skip tutorial ini Supaya kalian gak ketinggalan step by stepnya Supaya nanti kalian gak nanya-nanya Kak ini kok gak bisa sih, kak ini kok gak bisa sih, kak ini dan itu Nah itu karena kalian skip-skip tutorial ini dan kalian ketinggalan step by stepnya oke Jadi langkah pertama disini aku bakal ke facebook dulu Karena aku mau kasih liat ada facebook aku yang sudah di blokir orang atau di hack orang Karena hp aku hilang dan aku mau kasih kembali kata sandi facebook aku itu oke Karena itu adalah facebook aku yang sangat-sangat berharga dan aku ingin kasih kembali Jadi di pencarian ini ada di telusuri ini aku mau kasih dulu kasih liat ke kalian ya Ada mutin lololo ini adalah akun facebook aku yang sudah di bobol orang karena waktu itu hp aku hilang Jadi akun facebook aku ini di bobol orang atau diganti orang dan aku ingin mengembalikan kata sandinya bagaimana sih caranya Oke jadi langkah pertama disini aku langsung aja keluar dari akun facebook ini ya Disini aku mau keluar dari akun facebook ini Dan langkah berikutnya kalian bisa masuk di google ya google yang aku bulating ini Atau misalnya kalian juga bisa masuk di akun facebook karena kan dua nih ada akun facebook lite dan akun facebook biasa yang putih ini Yang backgroundnya warna putih ini kalian bisa lihat yang aku bulat-bulatin ini Dan juga kalian bisa masuk di akun facebook yang ini yang backgroundnya itu warna biru seperti ini ya Tapi disini aku mau coba dulu masuk barang aja sih kan sama aja Jadi disini aku mau coba yang akun facebook dulu ya yang biasa ini ya yang ini Kemudian disini aku mau keluar dulu karena aku ingin masuk di facebook aku yang sudah di bobol orang itu Aku keluar disini kemudian setelah kita keluar ada tulisan login atau login ke akun yang lain atau buat akun yang baru Kalau misalnya kalian klik yang buat akun baru itu kalian baru mau buat facebook ya Tapi kalau misalnya kalian klik yang login ke akun lain berarti itu kalian sudah punya akunnya Tapi karena kalian lupa kata sandinya jadi kalian harus klik aja yang login ke akun yang lain ini seperti ini Setelah itu kita masuk aja di akun facebook kita itu yang sudah di retest orang atau sudah di hack orang Misalnya nih kita masuk kita kan gak tau nih apa kata sandinya kita gak tau juga alamat emailnya Jadi tadi itu kita inget aja ya apa nama facebook itu ya nama facebooknya itu kita gak usah masukkan alamat email dan kita gak usah masukkan kata sandi Tapi kita langsung aja masukkan nama facebook kita ya Disini aku mau kasih tau dua caranya supaya akun facebook kita itu bisa kembali lagi karena sudah di retest orang Dan disini kita klik aja nama facebook kita ya Oke disini aku mau masuk di akun facebook aku ini yang mutin lololo tanpa menggunakan email dan kata sandi Jadi bagaimana caranya supaya nanti bisa kembali lagi facebook ini Jadi setelah kita masukkan nama facebook kita ini langsung aja kita kan gak mungkin masukkan kata sandi Jadi kita langsung aja klik yang lupa kata sandi seperti ini Kemudian ada tulisan kami tidak bisa menemukan akun anda secara otomatis Cari berdasarkan email atau nomor ponsel anda Nah disini langsung aja kita klik oke Lalu disini kita langsung aja kita kan gak tau juga nih apa nomor ponselnya apa emailnya Jadi kita langsung aja klik yang dibawah ini ada tulisan lanjut atau cari berdasarkan email Kalian klik aja yang cari berdasarkan email Nah kemudian disini kalian langsung aja masukkan karena kalian gak tau alamat email kalian Jadi kalian langsung klik aja seperti ini masuk menggunakan nama facebook kalian ya Oke disini kemudian langsung aja kalian langsung klik yang lanjutkan ini Setelah kalian masukkan apa nama facebook kalian kemudian kalian lanjutkan Jadi disini itu kalau misalnya kita langsungkan nama facebook kita langsung Jadi dia menggunakan nomor ponsel kita secara otomatis Karena akun facebook kita ini sudah kerjasama dengan google Jadi secara otomatis Jadi langsung menyimpan data-data kita di akun google itu Dan kita disini karena dia sudah masukkan kode itu di whatsapp Jadi kita cek aja whatsappnya apakah sudah masuk atau gak Kita cek dulu ya Nah ini dia kita dapat kode ya dari facebook itu Secara otomatis kita dapat dan ini tuh dikirimkan dari akun google yang sudah kerjasama sama facebook Kemudian kita copy aja ya Ini yang menggunakan nomor ponsel dan nanti yang kedua aku bakalan kestau Jadi ini secara otomatis kalau kita masuk langsung menggunakan nomor hp Dan kita salin aja kodenya berapa oke Kita klik ini 621656 ini ya Tapi biasanya nomor ini tuh secara otomatis langsung masuk ke facebook kita oke Misalnya nih ya kita langsung kembali lagi ke facebook yang tadi itu Kita cek Nah dia secara otomatis langsung ke facebook kita yang sudah terblokir itu Nah terus ini kan sudah masuk nih akun facebook kita karena sudah kembali menggunakan nomor hp Nah langkah yang kedua bagaimana caranya supaya kata sandi kita itu bisa kembali lagi Misalnya kita keluar lagi nih karena ini sudah aktif ya kita keluar lagi Kita klik dulu di beranda sini kemudian kita klik ini yang profil itu kemudian kita keluar Di bawah ada tulisan keluar kita keluar Kemudian disini kita coba lagi masukkan ya apa nama tak ini yang langkah kedua Jadi disini aku bakalan kasih tau ke kalian karena kan yang pertama tadi secara otomatis itu pakai username kita aja ya kan Langsung menggunakan nomor hp dan itu dikirim ke WA kita Dan disini langkah kedua aku bakalan kasih tau oke Jadi disini kita masukkan aja apa kata apa nama facebook kita Lalu kita kan masukkan kata sandi kan salah terus kita login ya kan Kita login kita login Kemudian langkah kedua itu setelah kita masuk kita disuguhkan ini ada melalui nomor hp kan Tadi sudah nomor hp dan kita bisa masukkan kata sandi untuk login Kan kita gak tau juga nih kata sandinya Kemudian disini kalian bisa menggunakan Mendapatkan melalui tautan email Jadi kalian klik aja yang tautan email ini Kemudian kalian lanjutkan seperti ini Nah nanti secara otomatis kita itu dikirimkan ke alamat email kita Kodenya dan kita nanti secara otomatis apakah bisa terganti atau enggak Kita cek dulu di alamat email ini apakah sudah masuk Disini kita klik aja ya disini apakah dia sudah masuk atau enggak Kita klik yang garis 3 itu kemudian kita klik yang sosial Kita cek apakah ada kode masuk dari facebook atau enggak Ya kita cek dulu apakah memang sudah masuk atau enggak Kita scroll dulu Oke di sosial itu gak ada dan kita ke utama aja Apakah kita cek apakah sudah ada ini ya Ada jamnya ya 16 lewat 20 menit ini kita klik aja Nah ini dia kalian bisa lihat ya Halo Mutin kami menerima permintaan untuk mengatur ulang kata sandi facebook anda Masukkan kode reset kata sandi berikut Jadi kata sandi facebook kita itu yang sudah tadi itu Kita gak tau apa alamat emailnya Apa kata sandinya nanti secara otomatis dia bakal masuk di alamat emailnya Kita gak tau juga itu apa alamat emailnya Yang penting kita cek aja dulu di semua email apakah ada masuk di email manapun itu Tapi kita cek dulu di alamat email kita Nah kemudian kalian setelah kalian dapat pada seperti ini Kemudian disini kalian klik aja yang kodenya ini Ya ubah kata sandi Nah kemudian kalian bisa langsung mengubah kata sandi kalian Yang sudah di blog orang itu Ya tapi kalau misalnya kalian sih saran aku langsung aja kalian ubah kata sandinya Kita langsung masuk di facebook itu Kemudian kita masukkan kodenya yang disini Ya kita klik lalu kita tempelkan disini dan kita lanjutkan Ya kita tunggu aja apakah Nah secara otomatis facebook kita itu bisa langsung masuk Yang penting tadi kita sudah masukkan yang kode email itu ya Kita masukkan kode email itu yang sudah tadi dikirimkan pihak facebook ke alamat email kita Makanya disini kalian perhatiin ya Kan misalnya biasanya banyak nih di alamat email ini banyak banget alamat email seperti ini Kalian cek aja satu persatu sekiranya alamat email mana yang pernah sekiranya pernah tersambung di facebook kita itu Nah secara otomatis nanti bakal masuk kodenya itu ke alamat facebook kita yang tersambung sama facebook kita oke Nah disini kalian bisa lihat ya Akhirnya aktif lagi facebook aku yang sudah terblokir Jadi disini ada dua ya Ada dua cara ya Itu pertama kita pakai username nanti lanjut menggunakan nomor hp Dan yang kedua adalah bisa menggunakan alamat email Jadi kita bisa langsung kembalikan kata sandi facebook kita yang sudah di blokir orang oke Dan ini tuh sayang banget kalau misalnya kata sandi facebook kita itu di blokir orang Nah kalau misalnya kalian ingin mengembalikan kata sandi facebook kalian yang sudah di bajak orang Kalian bisa menggunakan tutorial yang aku kasih tau ini oke Dan ini dua cara rekomendasi sih menurut aku Dan itu aja ya bagaimana cara kita mengembalikan kata sandi facebook kita yang sudah di hack orang atau di blokir orang Dan jangan lupa kalian like share komen dan juga subscribe youtube channel aku Dan sampai ketemu di video-video aku selanjutnya Oke terima kasih